Jangan, hess, 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 hess. Petugas Sudin Sosial bersama aparat Satuan Polisi Pamong Praja menyisir pinggir rel kereta api Jalan Latu Har-Hari, Menteng, Jakara Pusat, Rabu Malam. Hal itu dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat tentang keberadaan PMKS yang memanfaatkan pinggir rel kereta untuk beristirahat. Saat melakukan penyisiran, petugas mendapati seorang PMKS yang sedang beristirahat. PMKS tersebut pun lari, tunggang-langgang menuju bantaran kali anak ciliwung. Meski begitu, sejumlah PMKS dan manusia gerobak yang kedapatan sedang beristirahat di kawasan itu langsung diamankan petugas. Di kawasan Tambak, Jakarta Pusat, seorang wanita yang bekerja sebagai pemulung bahkan sempat meminta petugas tidak mengangkut sang suami dengan mobil dinas sosial. Dalam rahasia kali ini, pihaknya mengamankan 25 PMKS. Selain itu, rahasia dilakukan untuk menciptakan kawasan menteng bersih dari PMKS. PMKS yang baru sekali melakukan pelanggaran hanya diberi peringatan dan pembinaan di kantor kecamatan menteng, sedangkan yang telah berulang langsung juga ke panti sosial. Rizki Piyar Yahya, Jakarta. Sengketa tanah kembali terjadi. Kali ini, belasan rumah warga di Kompleks Taman Duren Sawit, Jakarta Timur terancam digusur oleh pihak yang mengklaim lahan warga yang sudah memiliki sertifikat. Di menteng Jakarta Pusat, eksekusi sebuah rumah mewah oleh petugas juru sita pengadilan negeri Jakarta Pusat, Rabu Siang, juga berakhir ricu. Petugas dan warga terlibat tindakan saling dorong sebelum eksekusi dilakukan. Tim eksekutor dari pengadilan negeri Jakarta Timur juga sempat berdebat dengan tim kuasa hukum dan beberapa perwakilan warga. Warga meminta eksekusi ditunda karena pengajuan eksekusi masih diproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, gugatan eksekusi diajukan bukan oleh ahli waris dalam perkara pokok. Ada yang menggugat itu terhadap developer. Cuma kita ini sekarang ini hanya sebagai korban. Ya kan? Sebagai korban, mungkin saya rasa korban mafia-mafia tanah. Nah, saya minta perlindungannya dari Pak Menteri ATR dan BPN untuk melindungi kami di sini. Karena kita warga negara yang baik, warga negara yang punya etikat baik, membeli tanah dengan baik. Dan ibu saya sudah berusia 86 tahun. Bapak. Bagaimana? Kira-kira kau seperti ini? Eksekusi lahan seluas 2.000 meter persegi dengan 14 rumah di perumahan Taman Duren Sawit dilakukan pengadilan negeri Jakarta Timur setelah sindang dimenangkan penggugat di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ketika upaya hukum luar biasa, akan tetapi ada alasan yang sangat abseksional, yang luar biasa, yang memungkinkan untuk ditunda eksekusi. Sampai proses banding kami, sampai inkrah. Untuk sementara, eksekusi ditunda setelah perwakilan warga meminta untuk waktu bertemu dengan pihak pengadilan negeri Jakarta Timur. Sementara itu, eksekusi sebuah rumah mewah oleh petugas jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Prabu Siang, juga berakhir ricu. Kericuhan hingga perkelahian nyaris terjadi yang dipicu oleh upaya penghadangan sekelompok orang tepat di depan gerbang. Pengosokan paksa rumah mewah dengan luas mencapai 800 meter persegi ini bermula saat rumah yang dihuni pasangan John Matatula dan Helena selaku orang tua angkat Dewi Matatula digugat oleh adik kandung Dewi, yakni Clara Siwi. Setelah Dewi Matatula meninggal, Clara mengajukan gugatan atas kepemilikan rumah tersebut pada 2016 dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang akhirnya memenangkan Clara sebagai ahli waris siang sah. Nah, permasalahannya timbul adalah karena pada saat gugatan 271, ya kan, SHGB 559 itu tidak dijelaskan asal usul harta itu. Asal usul harta itu jelas kok, ini adalah harta peninggalan dari Pak John, yang sebelumnya SHGB 121. Akibat kerucuan tersebut, sejumlah orang ditangkap karena dianggap telah menghalang-halangi proses penegakan hukum. Mencegah terjadinya upaya pendudukan paksa oleh sekelompok orang pasca eksekusi, puluhan petugas pepolisian tetap disiagakan di lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.